Halo assalamualaikum di video kali ini saya mau bikin undi-undi yang mengembang sempurna selati ini teman-teman nah undi-undi ini rasanya enak banget feeling dan kulitnya ini pas banget jadi feelingnya ini manis terus kulitnya ini gurih, empuk dan juga lembut bisa tahan sampai seharian cara bikinnya mudah banget dan bahan-bahannya juga simple gimana? yuk langsung aja kita bikin pertama-tama kita kukus kacang hijau kupasnya dulu teman-teman ini ada 75 gram kacang hijau kupas yang sudah direndam selama 1 jam sebelumnya kukus juga 50 gram kentang untuk bahan kulitnya nanti kukus kedua bahan ini selama 30 menit sampai dia benar-benar matang setelah 30 menit kita akan angkat dan selagi panas sebaiknya langsung aja dihaluskan teman-teman oke kacang hijau kupas ini tambahkan 75 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh vanili bubuk dan saya tambahkan pewarna hijau muda teman-teman ini optional aja ya saya tambahkan pewarna hijau supaya warnanya lebih cantik kemudian haluskan dengan menggunakan ulekan yang sudah dilapisi dengan plastik jadi saat kacang hijau ini masih panas sangat mudah banget teman-teman untuk dihaluskan nah kalau sudah berbentuk pasta seperti ini dia ini kan lembek ya teman-teman ya jadi tidak bisa kita bentuk langsung nah ini akan saya panaskan terlebih dahulu sebentar aja di atas teflon dengan menggunakan api kecil oke kita akan panaskan untuk menambah rasanya saya tambahkan 2 sendok makan santan instan supaya jadi lebih gurih teman-teman untuk bahan santan instan ini optional aja ya sesuaikan dengan selera kalian kalau kalian gak suka jangan tambahkan kalau kalian suka tambahkan aja oke kita panaskan dengan menggunakan api kecil sampai pasta kacang hijau ini agak mengering dan cukup bisa dipulung teman-teman cukup bisa dibentuk ya nah ini sudah cukup kering dan bisa dipulung oke seperti ini selanjutnya kita akan diamkan dulu sampai dia agak hangat ya baru nanti kita akan bulatkan oke bagi pasta kacang hijau ini menjadi 10 teman-teman nah untuk takarannya untuk timbangannya ini saya beratnya itu 20 gram kalian boleh timbang atau kalian kira-kira sendiri aja juga bisa pokoknya dibagi menjadi 10 bagian seperti ini jadi feelingnya ini akan menjadi 10 bagian selanjutnya kita bikin kulitnya campur 125 gram tepung ketan putih bersama dengan 1 sendok makan tepung beras tambahkan juga 50 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam kemudian aduk semua bahan kering ini sampai tercampur rata berikutnya masukkan 50 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan lanjut tuangkan 100 ml air hangat sedikit demi sedikit sambil terus diaduk menggunakan spatula oke masukkan sedikit demi sedikit aja kemudian untuk mempermudah kita dalam menguleni sekarang kita akan uleni dengan menggunakan tangan aja ya teman-teman ya uleni dengan menggunakan tangan sampai adonan ini kalis sudah tidak menempel di tangan kita ataupun di wadah uleni terus sampai semua bahan tercampur rata dan juga kalis teman-teman nah cukup mudah ya teman-teman ya cara buatnya ya feelingnya udah jadi kemudian ini kulitnya juga udah jadi nah sekarang siap untuk kita isi nah feelingnya ini kan ada 10 berarti kita akan membagi adonan ini jadi 10 juga saya timbang satu bagian adonan ini seberat 32 gram teman-teman kita selimuti feelingnya dengan adonannya ini kemudian kita rapatkan dan rounding dengan tangan seperti ini ya sampai dia benar-benar mulus oke kalau seperti ini nah ini mulus teman-teman ya baru setelah itu kita guling-gulingkan ke dalam wijen diguling-gulingkan dulu terlebih dahulu baru setelah itu agak dilemas-lemas ditekan-tekan teman-teman supaya wijen ini bisa merekat dengan sempurna dia agak gampang rontok gitu ya oke seperti ini lakukan sampai semua adonan ini terisi dengan feeling jadi satu resep ini akan menghasilkan 10 undi-undi teman-teman sekarang panaskan minyak nah minyaknya ini kita panaskan dengan api kecil dan undi-undinya kita masukkan saat minyaknya itu masih hangat teman-teman jadi jangan masukkan undi-undi ketika minyaknya udah panas ya masih hangat ada udah cukup supaya kenapa supaya undi-undi ini tidak meletus saat di goreng jadi gak kaget gitu ya karena tercelup minyak panas jadi usahakan minyaknya itu hangat-hangat aja tunggu sambil terus dibolak-balik ya tunggu undi-undi ini sampai mengapung nah setelah dia mengapung seperti ini sudah ringan ya ini udah setengah mateng artinya besarkan apinya ke settingan api sedang sampai undi-undi ini berwarna kuning kemasan sambil terus-terus diaduk supaya matangnya itu jadi merata teman-teman oke seperti ini warnanya masih cantik banget berwarna kuning kemasan sekarang kita angkat nah ini dia teman-teman hasilnya satu resep ini menghasilkan 10 buah undi-undi ukurannya sedang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil kulitnya ini lentur banget kalau dimakan digigit itu ya empuk dan juga lembut teman-teman nah seperti ini ini lentur banget karena ada campuran kentang jadi undi-undi yang dicampur kentang itu akan lebih lentur dan lebih lembut teman-teman feelingnya enak rasanya itu juga pas selamat mencoba di rumah semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati